perayaan ulang tahun ke-77 dari Maha Mula Acara Liansen akan segera tiba pada tahun ini penanggalan lunar dan penanggalan internasional dari peringatan ulang tahun Maha Mula Acara Liansen jatuh pada hari yang sama jatuh pada hari yang sama dan penanggalan dan penanggalan dan penanggalan dan penanggalan jatuh pada hari yang sama adalah同一天 jadi sejati-sejati 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 ini penanggalan lunar bulan 5 tanggal 18 bertepatan dengan penanggalan internasional bulan Juni tanggal 27 ulang tahun dari Maha Mula Acara Liansen yang ke-77 tahun angka 77 adalah suatu angka yang manggala selamat ulang tahun kepada Maha Guru bertepatan dengan perayaan ulang tahun dari Maha Mula Acara Liansen yang ke-77 tahun Vihara Fajra Bumi Sriwijaya akan menyelenggarakan dua kegiatan Kupacara Ratna Desana Tri Sahasra Buddha atau yang kita kenal dengan Pertobatan 3000 Buddha Kupacara Puja Apihoma dengan Adinata Padma Kumara Putih kenalan singkat sutra nama Buddha Tri Kalpa Tri Sahasra sutra ini terdiri dari Hyuhakalpa Badrakalpa Naksatrakalpa boleh dikatakan sutra ini merupakan salah satu bagian sutra yang penting dalam Buddha Dharma dalam pembabaran berbagai sutra Sang Buddha ada mengatakan tentang para Buddha di Tri Masa tetapi di dalam sutra ini Sang Buddha bersabda tentang nama agung para Buddha di Tri Kalpa Masa Lampau Sekarang dan Akandara berdasarkan sabdasan Buddha dunia ini yaitu dunia swah terdiri dari Tri Masa dan Tri Kalpa yaitu Masa Lampau Sekarang dan Akan Datang Kalpa merupakan suatu hitungan waktu yang sangat panjang Keunggulan Keunggulan Ratna Desana Tri Sahasra Buddha atau dikenal dengan Pertobatan 3000 Buddha yaitu kita melapalkan dan bernama Sekarang kepada setiap Sahasra Buddha di Vyukha Kalpa Badra Kalpa dan Naksatra Kalpa Dalam Ratna Desana Tri Sahasra Buddha bukan saja dapat mengikis karma meningkatkan berkah dan prasmen tapi juga memiliki satu manfaat yaitu menjalin jodoh dan menganamkan sebuah bibit kebajikan dengan para Buddha di masa sekarang dan masa akan datang Jika para insan dengan 10 hati melapalkan nama Buddha dan bernama sekarang kepada para Buddha di Tri Masa dan Tri Kapa dapat meningkatkan berkah yang tidak berhidang dan dapat mengikis pelanggaran yang telah kita lakukan Dalam sutra nama Buddha Tri Sahasra Sang Buddha bersabda dengan bernama sekarang menyatakan pertobatan dapat mengikis Anantarika Kama Dasar Akusalakama dan Catur Parajika inilah manfaat dan keunggulan dari Ratna Desana Tri Sahasra Buddha Omkulu Lensan Sipti Hong 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 Omgul lantai selesai, hong Omgul lantai selesai, hong Omgul lantai selesai, hong Omkulu Lensin Sipdi Ho Marilah kita semua mengikuti dan mendaftarkan diri dalam pepacara memperingati Hari Ulang Tawru Mahamula Acarya Lien Seng yang ke-77. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!